Dalam mengantisipasi terjadinya kasus Karhutla di Kabupaten Batangkari, Badan Penanggulakan Bencana Daerah mengklaim saat ini telah menyiagakan 35 orang persodil tim reaksi cepat atau TRC untuk melakukan pembantauan Karhutla. Bukan hanya memantau di seluruh kejabatan, petugas tadinya juga akan melakukan sosialisasi terkait bahayanya Karhutla. Kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sepuluhnya di tahun 2023 Kabupaten Batanghari menjadi wilayah dengan kasus terbesar di Provinsi Jambi. Guda menghindari hal tersebut kumpali terjadi di tahun 2024. Badan Penanggulakan Bencana Daerah siagakan 65 orang persodil tim reaksi cepat untuk menjadi jurupat Taukan Karhutla. Sekretaris Badan Penanggulakan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Syamra Lubis mengatakan, puluhan personil ini selain siaga di kantor PPBD, petugas tersebut juga dipinta melakukan pemantauan di delapan kejabatan yang ada. Sejauh ini dari hasil pemantauan baru ditemukan dua hotspot yang ada di kejabatan Pembayu, yaitu bekas adanya pembakaran dan satu lagi di kejabatan Buara Tembesi, yaitu akibat adanya sumur ilegal drilling yang terbakar. Sudah membagi tim secara internal di BWD untuk delapan kejabatan, tentunya kita akan memantau ya, menurunkan petugas-petugas kita, mungkin berhari atau dua orang, kekenerahan atau bagaimana, tapi kita akan turun ke lapangan. Di samping kita juga membuat himbawan-himbawan kejabatan, supaya nanti kita turunkan ke desa. Lalu dia menjadi hotspot, kita sudah ada. Tetapi itu adalah, ya pertama, sudah kejadian itu ada di kejabatan Pembayu. Di situ kemarin ada, kebakaran sekitar lima hektare, pernah lebih ya. Kemudian sampai dari sore sampai malam, sampai pagi ke Pembayu. Nah, ada pun di mana siang, selanjutnya itu di kejabatan, ke tembasi dalam tim bulupat. Ini kemarin kejadiannya adalah kejadian legal breaking. Dan impak itu masih menyembuhkan api. Selain itu, petugas TRC BBBD, selain memantau, juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak melakukan aktivitas membuka lahan dengan cara membakar. Bukan hanya masyarakat hubung, hal tersebut juga berlaku bagi para perusahaan. Selamat Riyadi, Jek TV, Laporka. Terima kasih. Terima kasih.